Intro Ada lebih dari 100 orang mahasiswa beramal mater hijau Universitas Muhammadiyah Kota Palembang lakukan unjuk rasa di depan kantor gubernur Sumatera Selatan Aksi unjuk rasa ini dilakukan mahasiswa karetan dengan peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang melanda Sumit Tuala Selatan Mereka membentuk aliansi mahasiswa Muhammadiyah Bersatu atau AMMB Mereka menyayangkan status Kota Palembang dengan kondisi udara terburuk di Indonesia setelah beberapa pekan ini diselimuti dengan kabut asap Belum lagi kondisi kabut asap yang belakangan ini semakin parah juga menyebabkan instansi pendidikan mulai dari SD SMP dan SMA di Kota Palembang kembali menjalani pembelajaran dalam jaringan atau daring Mereka menyebut akibat kabut asap yang beranda di Kota Palembang juga berimbas banyaknya masyarakat Kota Palembang yang terjangkit penyakit ispah Ketua Koordinator AMMB Ivan Arnando menjelaskan bahwa aksi kali ini membawa empat tuntutan yang diantaranya meminta Pemprov Sumsel memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat yang terjangkit ispah Juga meminta Pemprov Sumsel mensubsidi pendidikan Kemudian mereka juga meminta Pemprov Sumsel untuk melakukan transparasi anggaran terkait dengan penanganan karhut Adi Sumsel Mereka juga meminta pemeriksa semua perusahaan yang tidak memiliki standar SOP terkait dengan kebakaran hutan dan lahan Lebih lagi mereka MMMB juga ingin mengajukan diri terlibat dalam sadgas penanganan karhut Adi Sumsel Sementara itu PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatone melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Sufriyono menyampaikan Bahwa pihaknya hingga kini terus berupaya melakukan penanganan karhutlah baik dari pemadaman maupun pencegahan Kata dia pihaknya bersama dengan Polga Sumsel dan Kodam Dua Sriwijaya dengan adanya sadgas penanganan karhutlah di Provinsi Sumsel Terus melakukan upaya pemadaman di beberapa titik lokasi kebakaran yang ada di Sumsel Pertama, mendesak pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan tindakan preventif berupa pengobatan kreatif dan mendesak pemerintah memberikan subsidi pendidikan Pertama, meminta adanya transparansi anggaran terkait dengan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Sesuai dengan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Papi Pertama, periksa semua perusahaan yang tidak memiliki standar SOP terkait kebakaran hutan dan lahan Dan tidak tegas semua perusahaan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku Pertama, adanya keterlibatan mahasiswa dalam satgas kebakaran hutan dan lahan Tentukan tadi gimana? Dari pihak sekedar sendiri capa tadi? Tentukan tadi, silahkan mahasiswa terkait kebakaran hutan dan lahan Dan juga kami kasih waktu satu jangka Kalau MPROP Provinsi Sumatera Selatan tidak memindahkan, maka jangan salahkan kami untuk membawa masa Indonesia dari sini Berapa ini, tujuh hari? Tentukan tadi, aku, tujuh hari ini 4 tutupan itu ya? Ya Salah satunya, yang paling menurutnya ini apa? Yang paling ditekankan ya Semuanya, semuanya Bapa yang perusahaan itu ya? Apa? Perusahaan yang ditingkat ini? Termasuknya? Termasuknya Ini nasehatan Tim Liputan Sumsalat TV melaporkan Terima kasih